Budik Satria Jilid 8 Belum pernah Xiao Ling mengalami keadaan seperti ini, ia khawatir kalau tebakannya meleset dan rencananya gagal total, tapi semakin hatinya tidak tenang perasaannya makin tegang dan keringat dingin pun tanpa terasa mengucur keluar tiada hentinya. Setelah menatap wajah Hitbun Hantu beberapa saat lamanya, ia menjawab dengan suara lirih dua biji wajah Hitbun Hantu masih tetap tenang seperti sedia kalah, dia alihkan sorot matanya ke atas wajah Senbok Hong dan menegur, bagaimana dengan sento acungcu tiga biji perlahan-lahan orang Shiitbun itu membuka genggaman tangan kanannya dan berseru, Silahkan kalian berdua memeriksa dengan teliti ketika semua orang alihkan sorot matanya ke arah genggaman Hitbun Hantu maka terlihatlah di atas telapak hanya terdapat sebiji metu uang belaka, air muka Xiao Ling kontan berubah hebat dan hatinya terasa berdebar sangat keras. Harap kalian berdua periksa uang ini dengan seksama kembali Hitbun Hantu berseru sambil menyerahkan metu uang tadi ke tangan Xiao Ling. Si anak muda itu menerima metu uang tadi dan diperiksa dengan seksama, tidak salah metu uang tersebut memang hanya sebiji. Ia menghela nafas dan berseru, Hitbun Sian Seng, rupanya engkau yang bermasib mujur dan berhasil menangkan kitab pusaka itu itu mesti salahkan nasib kamu berdua yang kurang beruntung sahut orang Shiitbun sambil tersenyum, dia ambil kitab pusaka itu dari atas pembaringan dan segera masukkan ke dalam sakunya. Xiao Tai Hiap, kalau dilihat dan rasa kecewa yang menyelimuti wajahmu rupanya engkau sangat tidak puas dengan pertaruhan ini seru senbok hang, eeei. Hitbun Sian Seng, aku lihat sekalipun aku tak ada hasrat Xiao Tai Hiap pasti tak akan melepaskan dirimu dengan begitu saja Hitbun Hantu mendengus, dia alihkan sorot matanya ke atas wajah pemuda itu sambil katanya, Xiao Tai Hiap aku lihat kitab pusaka peninggalan dari Tio Hang ini agaknya penting sekali bagimu bukankah demikian sekalipun setiap orang suka harta, tapi jalannya harus jujur dan pakai aturan, aku memang mengakui bahwa kitab pusaka peninggalan dari Tio Hang amat penting bagi aku orang Shi Xiao, tapi kau tak usah khawatir aku orang Shi Xiao tak akan merampasnya dengan care yang tidak wajar atau tidak jujur. Haaah, 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 Itbun Hantu tertawa terbahak-bahak. Sekarang apa yang mesti kita lakukan kedatangan kita sudah didahului orang lain sehingga membuat nilai dari istana terlarang hilang sama sekali aku rasa tidak perlu kita berdiam terlalu lama lagi di tempat ini seru senbok hang. Kalau memang begitu mari kita keluar dulu dari ruang bawah tanah ini, kata Itbun Hantu, dengan langkah lebar ia segera berjalan keluar lebih dahulu dari sana. Kim Ho Ahu Jan tiba-tiba mempercepat langkahnya mendahului Itbun Hantu, serunya, Itbun Sian Seng harap engkau berjalan di tengah saja dua langkah ia mempercepat tindakannya dan segera berebut di depan orang itu. Xiao Ling dengan ketat membuntuti di belakang Itbun Hantu dan Senbok Hang berjalan di paling belakang. Dalam waktu singkat para jago telah keluar dari ruang bawah tanah dan tiba kembali di ruang tengah. Di tempat itu keadaan dan suasana masih tetap seperti sedia kala. Kecuali jenazah dari Temen Ching, enam sosok jenazah lainnya masih tetap berada di tempat semula. Itbun Hantu memandang sekejap wajah para jago, kemudian berkata, silahkan saudara-saudara sekalian keluar lebih dahulu dari ruangan ini aku akan tetap tinggal di sini untuk membereskan lebih dahulu beberapa sosok jenazah itu Senbok Hang segera tertawa dingin. Itbun Heng, apakah Heng kau akan tetap tinggal di dalam istana terlarang untuk mempelajari lebih dahulu isi kitab dari buku peninggalan Tio Hang tersebut? Setelah berhasil mempelajari kepandaian lihai baru keluar dari istana terlarang sentuh acungcu terlalu banyak curiga sekalipun kepandaian silat yang ku miliki amat cetek tak nanti aku suka tetap tinggal di dalam istana terlarang. Kau anggap aku sudah bosan hidup dan ingin mencari kematian buat diri sendiri aku tidak percaya tanpa petunjuk dari Sian Seng. Maka kita semua tak bisa keluar dari istana terlarang ini, seru Siao Ling, dia keluarkan tangan kanannya dan berseru kembali, bawa kemari Siao Tai Hiap. Apa yang kau kehendaki tak usah gelisah atau tegang, aku bukan meminta kitab pusaka tersebut, ayuh kembalikan anak kunci istana terlarang tersebut ketika masuk ke dalam istana terlarang tadi. Bukankah suatu pertarungan sengit telah terjadi? Aku rasa Siao Tai Hiap menyaksikan matuk kepala sendiri bukan kunci tersebut telah hilang ketika sedang berlangsungnya pertarungan sengit itu. Jangan percaya dengan perkataannya, dia bohong seru peklipeng dengan gusar, kalau ia tak dapat mengembalikan anak kunci tersebut kita rampas kitab pusaka peninggalan dari Tio Hang itu sebagai barang jaminan air muka Siao Ling berubah jadi dingin dan amat serius, katanya. Ketika pertarungan sedang berlangsung kami berdualah yang bertempur melawan Seng Bok Hong, sedang Rit Bun Sian Seng dengan leluasa membuka pintu istana tersebut kendati pertarungan yang berlangsung amat seru. Aku rasa kejadian itu sama sekali tak ada hubungannya dengan diri Sian Seng. Apakah kau anggap aku orang sisiau tak sanggup membunuh orang? Maka kau hendak bermain setan dengan diriku Rit Bun Hong tu tertawa panjang. Haaah, 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 semua perkataan yang ku ucapkan adalah jujur dan sebetulnya, bila Siao Tai Hiap tak mau percaya, apa yang bisa ku lakukan lagi? Iet Bun Sian Seng kau banyak akal dan jadi orang terlalu licik, perkataanmu sukar untuk membuat hatiku jadi percaya, kalau kau tidak mengembalikan anak kunci istana terlarang kepadaku, terpaksa aku harus membinasakan dirimu untuk melampiaskan rasa mangkel dan mendongkol dalam hatiku sambil berseru perlahan-lahan pemuda itu angkat telapakanannya ke udara. Kita toh sudah masuk ke dalam istana terlarang apa gunanya kunci tersebut benda itu toh sudah tak berhanga sama sekali kenapa kau bersikeras untuk minta kembali lagi pula yang lebih penting sebelum kedatangan kita kan sudah ada orang lain yang mendahului kita semua, dan orang itu bisa masuk kemari tanpa menggunakan anak kunci istana terlarang. Andai kata kunci itu masih ada aku pasti akan mengembalikannya kepadamu, dalam hati Siauling segera berpikir, perkataan ini sedikit pun tidak salah, rahasia istana terlarang telah terbongkar, yang masih tertinggal di situ cuma beberapa sosok jenazah dari jago-jago lihai itu, Aku rasa sejak kini sudah tak ada orang lagi yang berhasrat untuk memasuki istana terlarang, kalau memang begitu apa gunanya kunci wasiat itu pek lipeng yang selama ini berada di sisinya mendadak berseru, perduli kunci wasiat itu berapa besar nilainya, yang penting benda itu milik kami, jika kau telah menghilangkannya maka kau berkewajiban untuk mengganti, bukan begitu yet. Bun Sian Seng di kolong langit mungkin hanya terdapat sebuah anak kunci wasiat sebelum benda itu berhasil kutemukan kembali, dari mana aku bisa mengembalikannya ya kepadamu kalau memang begitu ayo serahkan kitab pusaka peninggalan dari Tio Hang itu kepada kami sebagai barang jaminan, Setelah engkau mengembalikan anak kunci istana terlarang kepada kami, kitab tersebut baru akanku kembalikan kepadamu meskipun Siauling sendiri tahu kalau Rit Bun Hantu orangnya licik banyak akal dan cendik, dan tahu pula kalau 80% anak kunci rahasia tersebut sama sekali tidak hilang, namun ia tak dapat menebak apakah kegunaan dari anak kunci tersebut sehingga ia bersikeras untuk menyembunyikannya. Sementara itu Rit Bun Hantu telah berkata kembali, Apakah kalian tidak merasa tindakan kamu berdua terlalu jahat dan kelewat batas masa aku hilangkan anak kunci itu tanpa sengaja dan kalian segera minta kitab pusaka itu sebagai barang jaminan kau tak usah banyak bicara, Asal anak kunci istana terlarang dikembalikan kepadaku kitab ini segeraku kembalikan kepadamu rupanya Rit Bun Hantu benar-benar terdesak hingga tak bisa berbuat apa-apa lagi, Perlahan-lahan dia merogoh sakunya dan ambil keluar kitab pusaka itu, Ujarnya, bagi kita orang bulin janji dan kepercayaan adalah nomor satu di atas segala galanya. Setelah aku hilangkan anak kunci istana terlarang memang sepantasnya kalau benda itu harus ku ganti. Baiklah, sebelum anak kunci tersebut berhasil kutemukan, kitab ini kutitipkan kepada kalian sebagai barang jaminan, Harap Siao Tai Hiap suka menerimanya meskipun dalam hati Siao Ling ingin sekali menerima kitab itu, Tetapi dia merasa sungkan dan malu untuk menyambutnya. Untuk beberapa saat pemuda itu jadi bingung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Pek Lipeng tidak mau berpikir terlalu jauh, dengan cepat dia ulurkan tangannya hendak menerima kitab tersebut. Akan tetapi dengan cepat It Bun Hon Tu menarik kembali tangannya sambil berseru, Akanku serahkan sendiri ke tangan Siao Tai Hiap. Kenapa serahkan kepada kutoh sama saja It Bun Hon Tu menggeleng berulang kali? Siao Tai Hiap adalah seorang lelaki sejati yang bisa dipercaya setiap perkataannya, Aku harus serahkan sendiri kepadanya karena hanya dia seorang yang bisa dipercaya Siao Ling dibuat apa boleh buat terpaksa ia ulurkan tangannya untuk menyambut kitab tersebut. Ketika memegang sampai setengah jalan, It Bun Hon Tu tak melepaskan kitab tersebut dengan begitu saja, Kembali katanya, Siao Tai Hiap, andai kata anak kunci istana terlarang berhasil kutemukan kembali, Apakah kitab pusaka ini dapat kutukarkan dengan benda itu tentu saja boleh baik. Aku percaya dengan perkataan Siao Tai Hiap, silahkan engkau terima kitab pusaka itu sebagai barang jaminan sambil berkata ia segera melepaskan cekalannya dari mundur dua langkah ke belakang. Siao Ling menerima kitab pusaka peninggalan dari Tio Hang itu dan segera dimasukkan ke dalam saku. Selama ini Seng Bok Hang hanya menyaksikan semua kejadian itu dengan pandangan dingin dari mulut membungkam, Menanti Siao Ling sudah memasukkan kitab pusaka tersebut ke dalam sakunya ia baru menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Sento A. Chung Chu, persoalan apa yang menggelikan hatimu tegur Siao Ling dengan suara dingin Seng Bok Hang tidak menjawab, Ia berpaling memandang sekejap ke arah Kim Hoa Hu Jin dan Tong Lo Tai Tai, kemudian serunya, Ayuh kita keluar lebih dahulu dari ruangan ini sambil berkata dia melangkah pergi lebih dahulu. Kim Hoa Hu Jin serta Tong Lo Tai Tai segera menyusul di belakang Chung Chu dari perkumpulan Pek Hoa San Cheng itu dan ikut keluar dari ruangan tersebut. Pek Lipeng segera menowel ujung baju Siao Ling sambil bisiknya. Ayuh, kita juga ikut keluar, tanpa menunggu jawaban dia melangkah keluar lebih dahulu dari tempat tersebut. Dalam waktu singkat dalam ruangan tersebut hanya tinggal Lip Bun Hantu seorang diri. Terhadap alat alat rahasia yang dipasang di sekitar ruangan itu rupanya dia telah menguasainya, ketika alat rahasia digerakan maka keenam sosok jenazah itu pun segera tenggelam kembali di balik ruang rahasia yang ada di belakang dinding. Dalam pada itu Sen Bok Hang dengan membawa Kim Hoa Hu Jin dan Tong Lo Tai Tai serta Siao Ling dengan membawa Pek Lipeng telah menanti di tengah halaman kurang lebih 45 dipa di luar ruangan tersebut. Sejak keluar dari ruangan Tong Lo Tai Tai telah memungut kembali Toya Siao Chi yang milik Sen Bok Hang yang dipergunakan untuk menghantam dinding batu tadi. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian Lip Bun Hantu baru muncul kembali sambil berkata, Alat rahasia yang dibangun oleh si ahli bangunan bertangan sakti benar-benar hebat dari luar biasa sekali, walaupun sudah terpaut selama puluhan tahun lamanya ternyata alat-alat rahasia itu masih bisa berjalan seperti sedia kala, agar jenazah dari beberapa orang tokoh sakti itu tidak mengalami kerusakan. Aku telah mengembalikannya ya ke tempat semula. Kalian tentu tidak terlalu lama menunggu bukan Sen Bok Hang tertawa rawan, bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu tapi akhirnya ia membatalkan kembali maksudnya. Sekarang apakah It Bun Sian Seng masih ada pekerjaan lain tanya Siao Ling. Sudah tak ada lagi, mari kita segera berangkat seru It Bun Hantu. Ia merogoh keluar pedang pendeknya dan segera melatkah ke arah luar. It Bun Hantu kata Sen Bok Hang kemudian, dalam perjalanan kita mengunjungi istana terlarang kali ini. Satu-satunya orang yang berhasil mendapatkan hasil yang lumayan hanya It Bun Hantu seorang, bukan saja kau berhasil menangkan sebilah pedang musitaka yang tajam sekali, bahkan menangkan pula kitab pusaka peninggalan dari Raja Seruling Tio Hong, dengan keerdikan serta dasar ilmu silat yang kau miliki sekarang, aku rasa sepuluh tahun lagi engkau pasti akan sudah dapat menguasai seluruh isi kitab pusaka tersebut. Sayang aku telah menghilangkan anak kunci istana terlarang milik Siao Tai Hiap, kejadian itu memaksa aku terpaksa harus serahkan kitab pusaka itu sebagai barang jaminan, Andai kata anak kunci itu tak dapat kutemukan, berarti pula kitab pusaka itu tak dapat kuminta kembali Sen Bok Hang tertawa dingin. It Bun Heng jengeknya, rencanamu itu mungkin bisa mengelabui orang lain tapi jangan harap bisa mengelabui diriku. It Bun Hantu tidak banyak bicara lagi, dia percepat langkahnya menuju ke depan. Para jago pun segera menyusul dari belakangnya dan melewati jalan yang semula untuk menuju ke pintu istana. Rupanya It Bun Hantu telah menguasai jalan keluar dari istana tersebut, perjalanan dilakukan amat cepat sekali hingga membuat Sen Bok Hang dan Siao Ling sekalian tak mampu menyaksikan pemandangan di sekeliling tempat itu. Tidak selang beberapa saat kemudian, sampailah para jago di depan pintu gerbang istana terlarang. Sambil menghentikan langkah kakinya It Bun Hantu berkata, di depan pintu gerbang ahli bangunan bertangan sakti Pauitian telah memasang suatu alat rahasia yang amat keji dan jahat sekali. Saat ini kita semua sedang berdiri di dalam lingkungan pengaruh alat rahasianya itu. Asal alat tersebut tersentuh dan menunjukkan kehebatannya maka tidak ampun lagi kita bernambakal mati konyol di tempat itu. Sementara itu para jago berdiri di tengah kegelapan yang amat mencekam seluruh ruangan, sekalipun telah menggunakan segala ketajaman matanya paling banter mereka cuma dapat melihat daerah seluas dua di pablaka. Senbok Hang segera mendehem dan bertanya, alat rahasia apakah yang kau katakan sebagai amat lihai itu di atas batok kepala kita dan sekitar kiri kanan dinding ruangan ini telah terpasang suatu alat penyembur senjata rahasia yang amat kuat? Bila alat rahasia itu tersentuh maka daerah seluas dua tombak akan terkurung di bawah hujan jarum beracun yang amat rapat dan lebat, ia berhenti sebentar kemudian lanjutnya. Kecuali jarum beracun, di tempat ini terdapat pula alat rahasia yang mengendalikan dua buah pintu yang membendung aliran air di perut bumi, andai kata tombol rahasia itu sampai tersentuh sehingga pintu rahasia terbuka maka air bah dengan dasyatnya akan mengalir masuk ke dalam ruangan ini serta menenggelamkan kita semua, dalam keadaan begitu sekalipun kita tidak mati terhajar oleh jarum beracun, kita pun akan mati terugelam oleh air bah yang maha dasyat itu sungguhkah akan terjadi peristiwa semacam itu? Tanya Senbok Hang dengan sangsi. Baik kalau Sen Toa Chung Chu tidak percaya, bagaimana kalau kita buktikan bersama bukti sih tak perlu sahut Senbok Hang dengan cepat? It Bun Heng, lebih baik cepatlah berusaha untuk membuka pintu gerbang istana ini, agar kita semua bisa cepat-cepat lolos dari tempat ini bagi diriku menyentuh tombol rahasia tersebut atau keluar dan istana terlarang, nasib yang akan ku terima adalah sama saja apa maksud perkataanmu itu It Bun Heng tu menengadah dan tertawa tergelak. Haaah, 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 kalau pikiran Siaw Tai Hiap hanya ditujukan pada kitab pusaka peninggalan dari Tio Hong, maka Sen Toa Chung Chu berpikiran untuk mencabut selembar jiwaku, kalian berdua sama-sama memiliki ilmu silat yang amat lihai. Perdulis siapapun yang turun tangan aku tetap bukan tandingan, bukankah hanya jalan kematian saja yang bakalku hadapi It Bun Beng terlalu banyak curiga, bagaimanakah jalan pikiran Siaw Tai Hiap aku tak tahu, yang jelas adalah diriku sendiri, aku sama sekali tak ada minat untuk mencabut selembar jiwa It Bun Heng. Sungguh perkataan dari Toa Chung Chu itu seru It Bun Heng tu menegaskan. Tentu saja sungguh tapi kedengarannya tak masuk di akal dan sukar untuk membuat hati orang percaya It Bun Heng, apa yang kau kehendaki sehingga bisa mempercayai perkataanku kecuali kalau Sen Toa Chung Chu angkat sumpah dan menyatakan kalau dalam tiga hari mendatang engkau tiada bermaksud mencelakai jiwaku di samping itu kau serta anggota perkampungan Pek Hoa Sanjangmu tidak akan merintangi gerak geriku, bagaimana setelah tiga hari setelah tiga hari terserah kemauan Sen Toa Chung Chu, kau bebas hendak melakukan segala apapun jadi kalau begitu setelah tiga hari aku boleh mencabut jiwamu setiap saat aku mempunyai waktu selama tiga hari untuk berusaha meloloskan diri. Aku percaya dalam jangka waktu itu aku masih mampu untuk menghindarkan diri dari pengejaran Sen Toa Chung Chu, bila kita saling bertemu lagi di kemudian hari siapa menang siapa kalah saat ini masih susah untuk ditetapkan Sen Bohook tertawa dingin. It Bun Heng, kau terlalu percaya pada diri sendiri, baik ku kabulkan permintaanmu itu ha-ah, 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 It Bun Heng tu tertawa terbahak-bahak, dengan kedudukan dan nama besar Sen Toa Chung Chu di dunia persilatan, aku percaya engkau tidak akan mengingkari janji dari menjilat ludah sendiri lagi, sementara pembicaraan masih berlangsung, cahaya seng surya telah menerobos masuk ke dalam ruangan itu, ternyata pintu gerbang istana terlarang telah terbuka. Sen Bohook Hang mengepos tenaga dan segera meloncat keluar lebih dahulu. Serunya, aku akan membuka jalan Kim Hoa Hujain dengan iimu menyampaikan suara segera berbisik kepada Xiao Ling, Saudara Xiao baik-baiklah berjaga diri bila mana perlu aku bisa pertaruhkan jiwaku untuk menolong engkau. Xiao Ling merasa amat terharu, dia ingin mengucap sepatah dua patah kata yang mengandung nada terima kasih, tetapi Hoa Hujain telah menyusul di belakang Sen Bohook Hang keluar dari istana terlarang. Orang ketiga yang menyusul keluar dari istana terlarang adalah Tong Lo Tai Tai, dalam genggamannya dia masih tetap membawa Toya Siang Chiang yang besar dan berat itu. Sementara itu tengah hari baru menjelang tiba, seng surya memancarkan sinarnya menerangi seluruh jagad. Tampaklah tiga sosok bayangan manusia meluncur keluar dari pintu istana dan melayang turun dari tebing curam itu. Sementara Xiao Ling hendak menyusul keluar. Tiba-tiba Rit Bun Hong menghalangi jalan perginya sambil berkata, Siatai Hiap, aku ada beberapa patah kata hendak dibicarakan dengan dirimu, apakah kau bersedia untuk mendengarkan persoalan apa? Tahukah kau mengapa Sen Bohook Hang berebut untuk meloncat keluar lebih dahulu dari istana terlarang? Meskipun dalam hati pemuda itu agak paham, namun ia tetap berlagak pilon, ujarnya, aku tidak begitu paham, dia hendak mengumpulkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk mengepung sekitar tebing ini. Xiao Tai Hiap dengan disaku menggembol barang pusaka rasanya bukan suatu pekerjaan gampang untuk keluar dari tempat ini dalam keadaan selamat. Aku rasa suatu pertempuran sengit tak dapat dihindarkan lagi itukah alasannya kenapa Sian Seng serahkan kitab pusaka peninggalan dari Tio Hang itu kepadaku selama masih berada di dalam istana terlarang, terpaksa aku harus berdiri di antara Sen Bohoang dengan dirimu, sebab hanya dengan care inilah aku bisa mempertahankan keselamatan jiwaku ujar Ed Bun Hong dengan wajah serius. Aku rasa tujuan yang sebenarnya dari Sian Seng adalah mengharapkan diriku melangsungkan suatu pertarungan yang amat seru melawan Sen Bohoang sedang engkau sendiri akan menjadi nelayan yang beruntung bukankah begitu meskipun tempo dulu aku mempunyai tujuan untuk berbuat begitu, lapis sekarang rencana tersebut sudah lewat, dewasa ini yang kita butuhkan adalah suatu kerjasama yang keras untuk bersama-sama menanggulangi krisis yang sedang kita hadapi bersama saat ini pekli pengmendengus dingin. HMM kau licik dan perkataanmu tak bisa dipercaya. Bekerjasama dengan dirimu bukankah berarti pula berkawan dengan serigala jengeknya sinis? Situasi yang sedang kita hadapi saat ini amat kritis dan satu-satunya jalan untuk mengatasi bahaya tersebut adalah bekerjasama, ketahuilah meskipun ilmu silat yang kalian miliki sangat lihai, akan tetapi kalian cuma dua orang dari mana engkau bisa rauh kalau kami hanya dua orang saja kembali pekli pengmenukas. It Bun Hon Tu Tertegun, kemudian ujarnya, meskipun kalian sudah siapkan jago lihai di sekitar tempat ini dan mereka akan segera menyongsong kemari setelah melihat tanda rahasia, tetapi jumlah orang-orangmu masih belum bisa melampaui banyaknya jago dari pihak Senbok Hang. Aku sendiri walaupun dalam ilmu silat mungkin tak bisa membantu kalian berdua, tetapi dalam soal akal dan siasat rasanya ku masih dapat menyumbangkan tenaga bukankah antara engkau dengan Senbok Hang telah melakukan perjanjian yang mana dia tak akan mencabut jiwamu di dalam tiga hari mendatang aku rasa tiga hari adalah jangka waktu yang cukup lama bagimu untuk melarikan diri, ujar Syao Ling. It Bun Hon Tu segera tertawa hambar. Kau anggap Senbok Hang bisa menepati janjinya kau anggap iblis itu adalah seorang jago yang bisa dipercaya ucapannya? Syao Tai Hiap, jika engkau mengijankan aku untuk bekerja sama dengan kalian dalam menanggulangi situasi yang krisis ini, aku pun bersedia utituk membagi rata kitab pusaka dari Raja Seruling itu secara merata kau toh sudah menghilangkan kunci wasiat milik Toa Koku, kitab pusaka ini telah diberikan kepada kami sebagai barang jaminan, kau kira dirimu masih punya hak untuk mendapatkan kembali kitab tadi Omen Rokli Peng dengan cepat. It Bun Hon Tu tersenyum, perlahan-lahan dari sakunya dia ambil keluar anak kunci wasiat itu dan berkata kembali, tadi toh sudah kukatakan kalau anak kunci wasiat ini telah terjatuh di pintu istana terlarang. Nah, sekarang sudah kutemukan kembali harap Syao Tai Hiap suka memeriksa dengan seksama, benarkah kunci itu adalah kunci yang asli atau bukan kunci itu toh selamanya berada dalam sakumu, kenapa kau bilang telah hilang Syao Tai Hiap kita ada perjanjian di muka aku rasa engkau tak akan mengingkari janji bukan dengan teliti Syao Ling periksa kunci wasiat tersebut. Setelah mengetahui bahwa kunci itu asli, ia segera menghela nafas panjang, katanya It Bun Sian Seng, bagaimana caranya kita miliki bersama kitab pusaka peninggalan dari rasa seruling Tio Hang ini kita membagi kitab pusaka ini jadi dua bagian, lalu dengan care berunding kita tentukan siapa pemenangnya siapa menang dia pilih lebih dulu, bagaimana setuju bukan mulai kapan kita bagi kitab pusaka ini dari pertanyaan tersebut jelaslah sudah K.I.A.U. Syao Ling telah bersedia untuk bekerja sama dengan It Bun Hantu. Aku percaya dengan diri Tai Hiap. Soal membagi rata kitab pusaka itu aku rasa lebih baik dilakukan setelah K.I.A.U. berhasil pukul mundur Seng Bok Hang dan keluar dari tempat ini sambil menyingkir ke samping sambungnya, Syao Tai Hiap boleh turun lebih dahulu tapi hati-hatilah, jangan sampai kena diserang oleh mereka. Maka terima kasih atas petunjukmu sesudah mengepos tenaga ia loncat keluar dari pintu istana dan merambat turun dari dinding batu, sedikit pun tidak salah Seng Bok Hang dengan membawa para jago lihainya telah menghadang di tempat itu. Syao Ling memandang sekejap ke arah depan. Ia lihat di tempat itu kecuali terdapat Kim Ho Ahu Jin serta Tulo Tai Tai. Sekarang terdapat pula Cinkan Leong, Kiam Bun Siang Ying yang terdiri dari pedang pengejar angin Pei Pek Li serta pedang tanpa bayangan Trem Tong, Kang Lam Su Kong Chu yang terdiri dari segulung angin Tiopeng, bunga lima racun Ong Kiam, salju bulan ke-6 Li Peo serta rembulan di atas sungai Tiokong. Kemunculan Kang Lam Su Kong Chu yang berdiri di pihak Seng Bok Hang sangat mencengangkan hati Syao Ling. Ia sapu sekejap wajah keempat orang itu kemudian tegurnya dengan suara dingin, sungguh taknya naduina ini amat sempit sehingga dimanapun kita harus bertemu muka, sampai-sampai di sini pun kita kembali saling berjumpa. Empat Kong Chu dari wilayah Kang Lam itu saling bertukar pandangan, sekejap kemudian menjawab, Syao Tai Hiap, sejak perpisahan apakah hengkau berada dalam keadaan baik-baik Syao Ling tidak menggubris keempat orang itu lagi, sambit menatap wajah Seng Bok Hang ujarnya dengan ketus, Sentoa Chung Chu, kau dengan membawa begini banyak jago datang menghalangi jalan pergi ku. Tolong tanya apa maksudmu Seng Bok Hang tertawa ewa. Sekarang kita semua toh sudah keluar dari istana terlarang, aku rasa perjanjian yang kita buat sewaktu masih berada di dalam istana terlarang sudah tidak berlaku lagi lalu apa maksud Sentoa Chung Chu dalam pada itu peklipeng serta Rit Bun Hon Chu telah merambat turun pula dari atas tebing curam. Dengan air muka serius dan kering Seng Bok Hang menjawab, Syao Ling, aku dengan senang hati berharap akan kedatanganmu untuk mengunjungi perkampungan Pek Hoa San Cheng lagi. Persoalan di masa silam tak nanti akan kuungkap kembali maksudmu aku disuruh membantu engkau berbuat kejahatan dan merajai dunia persilatan. Apa salahnya kalau dunia persilatan berada di bawah kekuasaanku? Seng Bok Hang balik bertanya. Syao Ling mendengus dingin. Sejak zaman dahulu kala hingga kini entah berapa banyak orang yang mempunyai ambisi untuk meraja jagat, tapi belum pernah ku dengar ada seorang manusia pun yang berhasil mencapai harapannya, Toa Chung Chu tanganmu sudah penuh berlelepotan darah dosa dan kejahatan yang kau lakukan sudah bertumpuk-tumpuk, tutup mulut bentak S.H.N. Bok Hang. Syao Ling tertawa dingin ia tidak menggubris bentakan dari gembong iblis I.U. Dengan suara lantang sambungnya lebih jauh memandang di atas wajah kita pernah angkat saudara, asal engkau rela membubarkan kekuatanmu di perkampungan Pek Hoa San Cheng dan berjanji tak akan berbuat kejahatan lagi diserta tobat dari dosa doamu aku orang S.H.Y.O. bersedia untuk tampik ke depan umum dari mewakili dirimu untuk memberi penjelasan kepada umat Buin, aku pun bersedia untuk mendesakan pengampunan bagi dosa-dosamu yang lampau, sehingga tak ada orang yang mencari balas dengan dirimu lagi, S.H.N. Bok Hang menengadah dan tertawa seram, begitu keras suara tertawanya hingga menukas ucapan S.H.Y.O. Ling yang belum selesai. Aku sudah bosan mendengar rocehanmu itu bentaknya. Bagus sekali, aku harap engkau suka berpikir dengan matang senbok Hang tak malu disebut sebagai pemimpin dari suatu golongan kekuatan yang besar, hanya sebentar saja ia berhasil menguasai diri kembali, katanya S.H.Y.O. Ling saat ini engkau sudah terdesak di tempat yang terpencil dan bahaya, aku tak ingin ribut dengan engkau lagi dan lagi pula dengan kekuatanmu seorang tak nanti situasi dalam bulim bisa kau rubah, H.M.M.M. Orang S.H.Y.O., ini hari kau sudah tak bisa keluar dari lembah ini lagi dalam keadaan selamat S.H.Y.O. Ling berpaling Kalau berbicara tentang kekuatan yang dimiliki S.H.Y.O. A.C.U. saat ini, aku rasa belum tentu kekuatan ini jauh lebih hampuh daripada kekuatan C.H.U. Aku berharap suatu saat engkau dapat melihat jelas keadaan dari bulim dan balik kembali ke dalam perkampungan Pek Hoa Sam Ceng. Orang lain mungkin tak tahu duduk perkaranya tapi aku percaya engkau tahu jelas akan hal ini. Kau pun tahu bahwa sebagian besar partai persilatan dalam dunia telah jatuh di bawah cengkeramanku, Bila saatnya telah tiba dan aku beri komando maka dalam sekejap metu semua kekuatan dijagat akan musnah dan terjatuh ke tanganku sayang Situasi pada saat ini telah berubah jengek siauling dengan suara dingin, partai-partai persilatan telah mulai sadar akan bahaya yang mengancam dan bersiap sedia, Siapa tahu kalau pengkhianat-pengkhianat dalam partai yang berpihak kepadamu sudah berada di bawah pengawasan para jago lihai dari partai persilatan itu sendiri benarkah begitu Tentu saja siauling tak tahu, tetapi ia tahu menghadapi situasi yang amat kritis seperti ini. Makin banyak akal yang dipergunakan makin menguntungkan posisinya, maka pemuda itu berusaha untuk menggempur semangat tempur lawan dengan kata-kata. Terlihatlah senbok hang tertegun dan berdiri, termangu-mangu sesudah mendengar perkataan itu, rupanya ucapan tersebut dirasakan sebagai suatu pukulan yang berat bagi gembong iblis itu. Beberapa saat kemudian serunya, asal usul petugas yang kuutus untuk menyusup ketubuh partai persilatan amat rahasia dan tidak diketahui oleh siapapun, ia pula kedudukan mereka dalam partai amat tinggi, dari mana mereka bisa tahu akan rahasiaku itu bagus sekali, pikir siauling di dalam hati. Rupanya dia menganggap perkataanku sungguhan dan persoalan ini telah mempengaruhi hal jiwanya, berpikir demikian ia lantas berkata lagi, Aku toh mengetahui rahasiamu itu, masa orang-orang dari partai persilatan tak bisa tahu, Jadi rupanya kau sudah mengambil keputusan untuk memusuhi diriku, bahkan tak akan menubah pendirian lagi bentak senbok hang ketus. Kecuali kalau engkau suka mendengarkan nasihatku, siauling, ujar senbok hang dengan alis berkerut, selama ini dantara kita selalu tidak terdapat kesempatan untuk melangsungkan pertarungan sengit, Aku lihat ini hari terpaksa aku harus mengukur sampai di manakah kelihayaanmu itu dari situasi yang menyelimuti itu siauling sendiri pun tahu kalau pertempuran tak dapat dihindari lagi, tentu saja ia tak mau tunjukkan kelemahan sendiri, sambil mengepos tenaga katanya. Mari, setiap saat aku akan melayani tantanganmu itu ketika itulah tiba-tiba Rit Bun Hontu maju dua langkah ke depan, sambil memberi hormat katanya. Sento A. Chung Chu, ketika masih berada di dalam istana terlarang tadi bukankah kau sudah berjanji kepadaku untuk melepaskan aku dalam keadaan hidup, apakah janjimu itu masih berlaku atau tidak? Kurang ajar, rupanya orang ini benda melarikan diri, maki Kim Hoa Hujain dalam hati, aku tidak boleh membiarkan keinginannya itu terkabul, dengan suara keras segera serunya, It Bun Sian Seng, apakah kau ingin berlalu dari sini? Apakah Hujain dapat memberi keputusan It Bun Hontu balik bentannya setelah mendaham sebentar? Aku tak dapat mengambil keputusan untuk melepaskan dirimu, tapi aku dapat mengambil keputusan untuk menahan dirimu di sini. Ia bereskan rambutnya yang kusut dari melanjutkan, silahkan engkau pilih arah mana yang kau tuju, dan cobalah untuk melarikan diri dari sini. Rupanya PDA saat itu para jago yang dibawah senbokong telah mengatur barisan dengan bentuk setengah lingkaran, kecuali tebing curam di arah belakang. Empat penjuru telah dijaga oleh jago lihai, kecuali menerjang keluar dengan menggunakan kekerasan. Dan tak mungkin bagi ketiga orang itu lolos dengan aman. Diam-diam It Bun Hontu mempertimbangkan kekuatan dari kedua belah pihak, ia sadar andai kata betul-betul terjadi pertempuran maka pihak Siaw Ling tentu akan mengalami kekalahan total, dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki senbokong. Belum tentu Siaw Ling mampu menghadapinya, sedang nona yang berada di samping pemuda itu kendati punya ilmu silat yang lihai, akan tetapi ia masih belum mampu menghadapi kerubutan dari Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai apalagi di situ masih ada Chin Chow Liong sekalian jago-jago lihai. Satu-satunya kesempatan bagi Siaw Ling untuk melarikan diri adalah bila mana Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai mendadak berubah tujuan dan membantu pemuda itu, dengan tenaga bantuan yang lebih besarlah situasi tersebut barulah dapat ditolong. Ia pernah menjadi tamu terhormat di dalam perkampungan Pek Ho Ah San Cheng dan paham pula dengan keadaan perkampungan tersebut, meskipun para jago lihai yang dibawah Sen Bo Ahang kali ini termasuk tokoh-tokoh yang luar biasa akan tetapi mereka masih belum termasuk kekuatan inti dari perkampungan Pek Ho Ah San Cheng, di antara beberapa orang itu hanya Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai lah yang memiliki kepandaian silat paling tinggi. Setelah mempertimbangkan kekuatan dari kedua belah pihak, maka dalam hati punit bun hantu segera mengambil kesimpulan. Ia merasa sekalipun pihak Siaw Ling agak terdesak dan lebih banyak kalah dari menangnya, tetapi bergabung dengan pemuda itu berarti masih ada kesempatan hidup baginya Andai kata ia harus menerjang keluar seorang diri, bukan saja sama sekali tiada harapan untuk hidup bahkan sudah jelas pertama-tama di Allah yang bakal mati konyol lebih dahulu. Berpikir sampai di situ dia lantas berkata, Sentoa Chung Chu harap engkau suka memberikan penjelasanmu Senbok Hong menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, baaah, it bun heng, kalau engkau ingin pergi silahkan berangkat, aku tak akan menghalangi kepergianmu itu. It bun hantu segera tertawa dingin. Sentoa Chung Chu pribadi mungkin tak akan menghalangi diriku, bagaimana kalau orang lain yang menghadang jalan pergi ku apakah Sentoa Chung Chu mengijankan Kim Hoa Hujain datang dari wilayah Biau iya bukan anggota perkampungan Pek Hoa San Ceng kami, lagi pula di antara kalian toh pernah terikat dendam pribadi, tentu saja aku tak dapat ikut campur di dalam urusannya haaah, 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 kalau Sentoa Chung Chu ingin mengingkari janjimu yang dulu, katakan saja secara terus terang dari tak usah berliku-liku dengan menggunakan pelbagai macam kera, apakah engkau tidak merasa caramu itu kurang jujurit bun heng kata senbok kong pula sambil tertawa bambar, selamanya engkau banyak akal dan licik sekali, ketika aku sudah keluar dari istana terlarang bukankah kau dengan siauling masih berada di situ beberapa saat? siapa tahu kalau engkau sudah merencanakan siasat apa untuk menghadapi diriku jika ku lepaskan engkau pergi dan kau carikan bala bantuan bagi siauling, bukankah tindakanku ini ibaratnya melepaskan harimau keluar dari sangkar untuk tetap menepati janji aku toh sudah bersedia tak akan turun tangan sendiri? itu berarti aku tetap memberikan kebebasan yang besar kepada mu sento acung cu tak usah berputar lingkaran untuk mengutarakan maksud hatimu kalau aku tetap berada di sini paling sedikit bagi siauling diriku ini merupakan suatu tenaga pembantu yang berarti bagus sekali, bukankah kau serta kawan-kawan bulin pada menghormati siauling sebagai seorang pendekar besar kalian bisa mati jadi satu, buat kau it bun hantu rasanya peristiwa ini merupakan suatu kejadian yang patut dibanggakan it bun hantu mendengus dingin, tangan kanannya merogoh ke dalam saku dan ambil keluar pedang pendek yang diperoleh sewaktu berada di dalam istana terlarang itu, katanya dengan ilmu silat yang kumiliki tidak pantas kalau pedang mustika semacam ini dipenggunakan oleh ku ia mundur dua langkah ke belakang dari angsurkan pedang pendek itu ke tangan siauling katanya siau tai hiap, ilmu pedangmu sangat lihai dari melebih orang lain silahkan engkau terima pedang ini orang ini didesak keadaan untuk berbuat demikian pikir siauling di dalam hati sedang aku pun sedang bersiap-siap untuk menghadapi pertarungan sengit rasanya aku tak pantas untuk menerima pemberiannya itu seolah-olah atas balas jasa sebagai perlindungan yang kuberikan kepadanya toh dengan kehadirannya di sini berarti bantuan bagiku karena berpikir demikian untuk beberapa saat lamanya pemuda itu jadi sangsi dan tidak menerima angsuan pedangnya itu it bun hantu adalah seorang jago kawakan yang banyak pengalaman dari sikap siauling yang ragu-ragu dengan cepat ia dapat meraba apa yang sedang dipikirkan pemuda itu sambil tertawa hambar segera katanya sejak pertama kali tadi aku sudah tahu kalau sento acungcu tak akan menepati janjinya karena itu barusan di aku paksa untuk buka suara dan menghapus janjinya sendiri peduli apakah kita bisa lolos dari lembah ini atau tidak masalah tersebut tentu akan tersiar di dalam dunia persilatan perlahan-lahan siauling menerima angsuan pedang pendek itu katanya terima kasih it bun sian seng asal aku tidak mati pedang ini tentu akanku kembalikan kepadamu tak usah kau kembalikan serulit bun hantu sambil menggeleng aku tak terbiasa menggunakan pedang anggap saja pedang pendek tersebut sebagai hadiah dariku untuk siau tai hiap tanpa melakukan sesuatu aku tak bisa menerima pahala dari mana aku bisa menerima hadiahmu itu pedang mustika untuk pendekar pupur merah untuk wanita cantik pedang yang tajam justru cocok bagi siau tai hiap siauling masih ingin menampik akan tetapi pek lipong yang berada di sampingnya telah berseru kalau memang begitu biarlah aku mewakili to aku untuk mengucapkan banyak terima kasih kepadamu habis berkata ia segera menjura dalam-dalam entah siapakah budak cilik ini batin it bun hantu dalam hati rupanya dia merupakan seorang manusia yang sulit untuk dihadapi meskipun dalam hati ia merasa amat jengkel karena pemberian pedang mustikanya sama sekali tidak disambut sebagaimana mestinya tapi di luaran ia bersikap seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu apapun nona bicara terlalu serius, serunya berulang kali sementara itu senbok hang merasa agak gedar setelah menyaksikan siauling mencekal sebilah pedang pendek yang tajam sekali sejak terjadi bentrokan-bentrokan kecil dengan pemuda itu selama beberapa bulan terakhir ia merasa ilmu silat yang dimiliki siauling kian lama kian hebat dan kian merupakan satu teka teki baginya apalagi setelah melihat pemuda itu mendapat senjata tajam membuat keadaannya ibarat hari maut tumbuh sayap ia semakin gedar lagi walaupun begitu di luar ia tetap berlagak tenang dan seolah-olah sama sekali tidak gentar menanti siauling sudah menerima pedang pendek itu ia baru berkata dengan suara dingin siau tai hiap sudah siap sudah siap sekarang sentuh acung cu boleh turun tangan senbok hang turun tangan serdiri dia berpaling ke arah kiambun siang ing lalu berkata setiap hari kalian berdua selalu melatih ilmu pedang aku rasa sudah sepantasnya kalau kalian minta petunjuk tentang ilmu pedang dari siau tai hiap nah babak yang pertama ini kalian yang harus turun tangan walaupun kiambun siang ing gentar dan takut menghadapi siau ling tetapi mereka tak berani membangkang perintah senbok hang setelah bertukar pandangan sekejap dengan pedang tersoran segera maju ke depan dalam hati mereka tahu kalau harus turun tangan satu demi satu niscaya mereka bakal mati konyol sebaliknya kalau maju berbareng mungkin masih bisa bertahan beberapa jurus apalagi jumlah kekuatan yang dibawah senbok hang tidak seberapa banyak siapa tahu di saat yang kritis mereka bakal dibantu oleh gembong iblis tersebut di tengah kegentaran muncul pula beberapa bagian pengharapan dengan jatung berdebar mereka segera terjun ke dalam gelanggang sementara itu It Bun Hon Tu telah membuat rancangan dari situasi yang dihadapinya saat ini ia beranggapan pertarungan antara senbok hang dengan siau ling merupakan kunci terutama dari posisi mereka andai kata pemuda itu tidak beruntung dan mati di tangan gembong iblis tersebut maka pertempuran pun tak perlu dilanjutkan lagi ia serta nona itu hanya berusaha untuk melakukan bunuh diri sebaliknya kalau siau ling yang beruntung dan berhasil merebut kemenangan maka yang sisanya tak usah ditakuti lagi meskipun jumlah pihak lawan tidak sedikit akan tetapi kunci yang penting justru terletak pada pertarungan babak pertama siapa tahu senbok hang tidak turun tangan sendiri sebaliknya malah mengutus kiam bun siang ing untuk turun gelanggang lebih dahuhu hal ini jelas menunjukkan kalau pihak lawan yang hendak melangsungkan pertarungan secara bergilir untuk menghabiskan tenaga siau ling lebih dahulu kemudian senbok hang baru menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk membinasakan pemuda itu dengan suara kerasia berteriak sen toa cungcu apakah engkau hendak bertempur dengan care bergilir senbok hang tertawa hambar pertarungan ini mempengaruhi mati hidup kita semua peduli amat care apa yang hendak ku pergunakan peklip segera meletakkan kotak kayu dalam pangkuannya ke atas tanah kemudian berkelebat ke muka dan menghadang di depan siau ling sambil memandang sekejap ke arah kiam bun siang ing serunya jika kalian berdua ingin turun tangan melawan toa koku lebih baik menangkan dahulu diriku terhadap siau ling boleh dibilang kiam bun siang ing merasa jari dari takut sekali ketika melihat ada orang yang menggantikan pemuda itu mereka jadi girang pedang pengejar angin pepek li sambil layun pedang di tangannya segera berseru nona, sebutkan dahulu siapa namamu kita sedang berkelahi bukan mengikat tali persahabatan kenapa mesti sebutkan namaku nona kalau engkau mau turun tangan nih harap segera loloskan senjata tajamu seru pedang tanpa bayangan tempong pula bukankah kalian berdua telah mengirimkan senjata bagiku sambil menjengek gadis itu menyapu sekejap pedang panjang di tangan kedua orang itu pepek li segera tertawa dingin heeh, heeh, kalau memang nona tak ingin hidup kami pun tak akan banyak bicara lagi tangan kanannya tiba menekan ke bawah pedang panjang dengan diserta cahaya putih yang berkilauan langsung membabat tubuh gadis si pek li itu it bun hantu kuatir sekali bagi keselamatan pek li pengketika dilihatnya gadis itu sangat gegabah dan melayani musuhnya dengan tangan kosong pikirnya, budak ingusan itu benar-benar tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi ilmu pedang dari kiambun siang ing terkenal akan keganasan serta kecepatannya masa budak itu mampu menghadapi serangan-serangannya dengan tangan kosong huuh, rupanya dia ingin cari kematian buat diri sendiri sementara dia masih menguatirkan bagi keselamatan pek li peng mendadak gadis itu menggerakkan tubuhnya dan tahu-tahu lenyap dari pandangan setelah bacokan pedangnya mengenai sasaran kosong pepek li baru badar bahwa ia telah bertemu dengan musuh tangguh sebelum tubuhnya sempat meloncat mundur ke belakang mendadak pergelangan kanannya terasa jadi kaku lima jarinya mengendor dan pedangnya segera terlepas dari genggaman ketika ia periksa lengan sendiri terlihatlah tepat di atas pengelangan kanan menancaplah sebuah jarum kecil yang memancarkan cahaya berkilauan rupanya pek li peng telah meloloskan diri dari bacokan lawan dengan suatu gerakan yang cepat dan aneh di saat pek li masih berdiri dengan hati tertegun dan gelagapan pada saat itulah jarum kecilnya ditimpuk keluar dan lepas menghajar di pergelangan kanannya semua kejadian berlangsung dalam waktu singkat ketika pedang pepek li terlepas dari genggaman laksana kilat pek li peng telah menggerakkan tangan kanannya menyambut pedang mustika yang terlepas dari genggaman itu pada saat itulah pedang tanpa bayangan temtong telah menggerakkan tangan kanannya cahaya pedang berkilauan dan langsung menusuk tubuh gadis si pek li itu di saat pek li peng menyambut pedang pepek li pada saat itulah babatan pedang temtong telah meluncur tiba it bun honcu sama sekali tidak menyangka kalian kepandayan silat yang dimiliki pek li peng amat lihai hanya dalam sekali gebrakan pepek li telah dipaksa melepaskan pedangnya meskipun keberhasilannya didasarkan pada permainan setan akan tetapi kecerdasan, kecepatan gerak serta kesempurnaan ilmu silatnya benar-benar mengagumkan sekali sungguh lihai budak ini, pujahnya di dalam hati kemenangan yang berhasil diraih pek li peng tanpa sadar telah mempengaruhi pula semangat dari it bun honcu rasa was-was dan khawatir yang semula masih menyelimuti hatinya kini sudah tersapu bersih dari dalam benaknya dalam pada itu pek li peng tidak sempat menggerakkan pedangnya untuk menangkis datangnya bacokan pedang dari pedang tanpa bayangan temtong di saat yang krisis dan berbahaya ia segera berjumpalitan di udara dengan suatu gerakan yang manis gadis itu berhasil meloloskan diri dari ancaman lawan ketika itulah pek li telah meloncat mundur tujuh depa dari gelanggang pertarungan dia sebagai seorang jago yang punya nama besar dalam dunia persilatan harus menelan kekalahan hanya di dalam segebrakan saja di tangan seorang gadis peristiwa ini amat menyedihkan hatinya dengan wajah yang lesu dia cabut keluar jarum racun yang mengeram di atas pengelangannya lalu berdiri dengan kepala menunduk dalam pada itu pedang tanpa bayangan temtong telah melangsungkan pertarungan yang seru melawan pek li peng mereka saling tusuk menusuk bacok-membacok dengan serunya membuat suasana jadi tegang dan penuh diliputi hawa membunuh senbenol kahang melirik sekejap situasi di tengah gelanggang kemudian sambil menghampiri pek li tegulnya apakah di atas jarum mengandung racun pek li tidak menjawab ia hanya angkat pergelangan kanannya di mana warna hitam gelap telah menyelimuti di sekeliling mulut luka tersebut seluruh lengan kanannya telah membengkak besar sekali terdengar pek li peng yang sedang bertempur melawan temtong berteriak keras jarum itu mengandung racun yang amat jahat dalam satu jam mendatang kalau tidak dapat pengobatan maka kadar racun akan menyerang ke dalam jantung hingga menyebabkan kematian kecuali obat penawar khusus bikinanku sendiri di kolong langit tak ada orang lain yang bisa dipenggunakan untuk memusnahkan racun itu menggunakan kesempatan dikala gadis itu sedang berteriak pedang tanpa bayangan temtong memperhebat serangannya dengan mengirim tiga buah tusukan berantai memaksa pek li peng terdesak mundur dua langkah ke belakang tetapi pek li peng dengan cepat menunjukkan kelihayannya pula empat buah serangan berantai yang mahadasyat memaksa temtong terdesak balik ke tempat semula HMM Sembok Hang mendengus dingin Nona, apakah kau tidak merasa perkataanmu itu terlalu tak kabur ia merogoh sakunya dari ambil keluar sebuah botol perselen dari botol itu dan ambil keluar dua biji obat lalu diangsurkan ke tangan pek li sambil katanya coba kau telan lebih dahulu dua biji obat ini kita lihat bagaimana reaksinya pek li tertawa getir dia terima pil tersebut kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera dimasukkan ke dalam mulut HMM kau tak usah membuang tenaga dengan percuma seru pek li pengkembali kecuali obat pemunah dari keluarga kami di kolong langit tak ada obat lain yang mampu memunahkan racun jarum tersebut jika perkataan Nona tidak salah aku bisa menangkap Nona hidup-hidup dan memaksa engkau untuk serahkan obat pemunahnya kalau kita benar-benar bertempur belum tentu kau yang menang siapa menang siapa yang kalah masih merupakan suatu tanda tanya besar tak kabur sekali ucapanmu itu seru senbok hang ia segera melangkah main ke depan dengan cepat siau ling maju pula dua langkah ke depan tantangnya sentua cungcu kau ingin berkelahi mari akan kulayani dirimu senbok hang tidak menggubris perkataan pemuda itu tiba-tiba ia berpaling ke arah Kim Hoa Hu Jin serta Tong Lo Tai Tai katanya kepandaian silat yang dimiliki siau ling sangat lihai dia pun memiliki pedang pusaka kalian berdua hadapi orang itu sedang aku hendak menangkap budak itu untuk memaksa dia serahkan obat penawar Ed Bun Hon Tu yang mendengar perkataan itu diam-diam tertawa dingin ia tahu senbok hang adalah manusia licik sengaja menghindari pertarungan langsung dengan siau ling sebaliknya suruh Kim Hoa Hu Jin dan Tong Lo Tai Tai untuk maju lebih dahulu tujuannya bukan lain adalah untuk menguras tenaga pemuda itu lebih dahulu sementara itu ia akan menaklukan Bek Lipeng dengan gerakan cepat kemudian baru menghadapi pemuda itu karena merasa situasinya kian lama kian bertambah kritis diam-diam ia segera menghimpun tenaga untuk bersiap sedia asal keadaan tidak menguntungkan maka dia akan ikut terjun ke dalam gelanggang suasana hening beberapa saat lamanya akan tetapi Kim Hoa Hu Jin serta Tong Tu Tai Tai masih tetap berdiri di tempat semula tak seorang pun di antara mereka berdua yang menunjukkan tanda kalau mereka siap untuk melangsungkan pertempuran melawan pemuda itu sebenarnya Sen Bok Hang telah berjalan menuju ke arah Pek Lipeng tetapi ketika menyaksikan Tong Lo Tai Tai serta Kim Hoa Hu Jin masih tetap berdiri di tempat semula ia segera berhenti tertawa hambar kepada Kim Hoa Hu Jin segera tegurnya Hu Jin sudah kau dengar perkataanku sudah jawab Kim Hoa Hu Jin sambil ambil keluar ular Pek Siow Jin dari dalam saku Sen Bok Hang segera berpaling ke arah Tong Lo Tai Tai dan tegurnya pula Tong Lo Tai Tai kau juga sudah mendengar aku sudah mendengar kalau kamu berdua sudah mendengar mengapa masih tetap berdiri di tempat semula diam-diam Ed Bun Hantu merasa girang menyaksikan situasi itu pikirnya di dalam hati andai kata ketiga orang ini bentrok lebih dahulu sehingga saling menyerang maka situasi pasti akan mengalami perubaban besar waktu itu siapa yang bakal merebut kemenangan masih sukar untuk diduga haruslah diketahui dengan kepandayan yang dimiliki Kim Ho Ahu Jin serta mahluk berbisa yang dimilikinya andai kata terjadi pertarungan maka binatang-binatang beracunnya tentu akan melukai musuh dengan hebat sebaliknya Tong Lo Tai Tai adalah ketua dari penguruan keluarga Tong di Provinsi Su Chuan dengan ilmu senjata rahasianya yang lihai serangan-serangannya merupakan ancaman besar apalagi jika dua orang tokoh sakti ini bekerja sama keadaan tentu semakin hebat lagi terdengar Kim Ho Ahu Jin berkata kembali keadaan yang terlihat pada saat ini sudah tertera amat jelas Sen Toa Chung Chu telah menaruh curiga terhadap diriku dan Tong Lo Tai Tai meskipun kami berhasil membinasakan siyauling belum tentu rasa curiga Toa Chung Chu terhadap kami terhapus dengan begitu saja atau dengan perkataan lain setelah kematian dari siyauling maka akan tiba lap giliran kami untuk mati Sen Bo Hang mendungak dan tertawa keras tukasnya Hujin kau terlalu banyak curiga dan pandai memikirkan hal yang bukan-bukan bukan saja ilmu silat yang kalian miliki sangat lihai bahkan mempunyai pula ilmu simpanan yang luar biasa di kemudian hari aku masih membutuhan kalian berdua sudah tentu tak mungkin kucelakai jiwa kalian berdua sementara pembicaraan masih berlangsung pek li peng yang berada di tengah gelanggang telah membentak keras lepas tangan bersamaan dengan menggeletarnya suara bentakan itu pedang tanpa bayangan trem tong mengeluh dan pedangnya te lepas dari cekalannya pengji jangan melukai orang bentak siauling dengan cepat setelah memukul rontok pedang trem tong dari cekalan sebenarnya pek li peng akan meneruskan babatan pedangnya untuk mengutungi lengan kanan orang si tem tersebut tetapi setelah mendengar bentakan dari siauling dengan cepat ia tarik kembali pedangnya sambil meloncat balik ke sisi tubuh pemuda itu siauling tersenyum kepada gadis itu ujarnya pengji berilah sebutir pil pemunah untuk saudara pe yang terluka itu mula-mula pek li peng tertegun kemudian sambil tertawa jawabnya perkataan to aku tentu tak berakal salah lagi dia ambil keluar sebutir pil pemunah dan segera diberikan kepada pedang pengejar angin pe pek li meskipun orang si pe itu sudah menelan pil pemunah pemberian dari senbok hang akan tetapi berhubung obat itu tidak dipergunakan pada tempat yang benar maka sama sekali tidak mendatangkan kemanjuran apapun waktu itu dia sudah merasakan kadar racun yang mengeram dalam tubuhnya perlahan-lahan menjalar naik ke atas badan ketika pil pemunah itu diangsurkan kehadapannya tanpa terasa ia sambut obat itu dan segera dimasukkan ke dalam mulut armuka senbok hang berubah hebat ketika menyaksikan peipak lima nyambut obat pemunah itu tetapi sebagai seorang manusia yang berakal panjang ia tahu situasi yang dihadapinya saat ini amat kritis bila ia salah bertindak maka keadaan akan mengalami perubahan besar bahkan kemungkinan besar ia akan terdesak hebat maka sambil meugigit bibir ia pura-pura tidak melihat terdengar kim hoa hujan tertawa terkekeh kekeh lalu berseru sentuh acungcu benarkah engkau masih mempercayai diriku kalau masih percaya harap suka mengawalkan satu permintaanku senbok hang sudah menilai situasi pada saat itu ia tahu andai kata kim hoa hujan serta tonglo tai tai memberontak maka ia dari posisi yang kuat akan berubah jadi lemah sambil menahan rasa mendongkol di hati gembong iblis itu tertawa apa yang hujan inginkan tanyanya setiap orang yang berada di dalam perkampungan pek koa san cheng kecuali jicung cuciu caulion boleh dibilang semuanya telah kau cekoki racun yang amat keji aku telah jual nyawa bagimu bahkan siap bercindak sebagai pelopor dalam menghadapi setiap pertempuran sengit andai kata aku tidak beruntung dan mati hal ini harus salahkan kepandaianku yang terlalu cetek tetapi kalau aku harus mati karena racun yang cheng cuciu berikan kepadaku kematian tersebut boleh dibilang kematian yang paling mengenaskan apalagi setiap 10 hari kami harus minta obat penawar dari cheng cuciu untuk memperpanjang jiwa kami pekerjaan ini terlalu merepotkan sekali karenanya bila cheng mau percaya dengan kami berdua harap engkau suka membebaskan lebih dahulu racun keji yang mengeram dalam tubuhku serta tubuh tong lo oh jins yauling sendiri sudah menyadari kalau posisinya amat lemah dan andai kata benar-benar terjadi pertempuran kekalahan lebih banyak diraih daripada kemenangan apalagi is sendiri pun belum tahu apa maksud dan tujuan dari kim ho jins tidak situasi mengalami perubahan kembali karena menguntungkan pihaknya maka pemuda itu pun dengan sabar diri tetap berdiri dengan mulut membungkam terdengar senbok hang tertawa terbahak-bahak lalu berkata hujin kalau memang kau punya keinginan seperti itu mengapa tidak kau katakan sedari tadi kalau aku ajukan permintaan ini sedari dulu mungkin mayatku saat ini sudah dingin dan tinggal tulang kerangkah saja hujin saat dan keadaan seperti ini baru utarakan maksud hatimu apakah tujuanmu hendak paksa aku orang shi sen untuk menuruti kehendakmu itu aku rasa saat yang semacam ini merupakan saat yang terbaik untuk mengajukan permintaan itu jawab kim ho ah hujin sambil tertawa bila kesempatan sebaik ini kubuang dengan begitu saja belum tentu di kemudian hari aku bisa mendapatkan peluang lagi senbok hang tidak bicara setelah termenung sebentar dia berpaling ke arah tong loo tai tai dan menegur bagaimana dengan tong loo hujin aku mempunyai perasaan yang sama ha 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 sekalipun aku ingin sekali mengawulkan permintaan tapi sayang situasi tidak mengijankan diriku untuk berbuat demikian kenapa tanya tong lo tai bukankah obat penawar itu selalu berada di dalam saku sento acung cu memang benar aku selalu menggembol obat pemunah akan tetapi setiap butir obat pemunah itu hanya bertahan selama 10 hari tak mungkin racun yang mengeram di tubuh kalian mampu kulenyapkan sama sekali kata senbok hang jadi kalau begitu selama hidup kita harus mengikuti sento acung cu terus menerus 10 hari berpisah berarti jiwa kami akan lenyap selaki mho ah hu jin senbok hang tersenyum tentu saja ada caroline yang dapat melenyapkan racun dalam tubuh kalian cuma kalau memang begitu mengapa tidak kau lenyapkan racun yang mengeram dalam tubuh kami itu untuk melenyapkan macun yang mengeram di tubuh kalian aku harus melakukan suatu pekerjaan besar pertama jalan darah kalian mesti ditusuk dahulu dengan jarum mas kemudian diberi obat dan memaksa sisa racun yang mengeram dalam isi perut kalian terdesak keluar untuk menyelesaikan kesemuanya itu aku membutuhkan waktu selama 2 jam coba bayangkanlah di saat dan keadaan seperti ini mana aku punya waktu hoa hujin segera tertawa terkekeh ha 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 jadi kalau begitu kami sudah pasti akan mati serunya kalian tak usah khawatir aku berjanji setelah kejadian hari ini racun yang mengeram di tubuh kalian berdua tentu akan kuobati hingga bersih seru senbok hang dengan wajah serius aku tidak percaya teriak kim kim hoa hujin sambil gelengkan kepalanya tong lo ta ide yang selama ini membungkam terus tiba-tiba alihkan tongkat kepala burung hongnya ke tangan kiri tangan kanan dengan cepat merogoh ke dalam saku untuk memakai sarung tangan kemudian sambil menggenggam segenggam pasir racun serunya sentua ung cu tahu kah hengkau ilmu kepandayan apakah yang paling diandalkan keluang tong kami semua orang di kolong langit tahu kalau kepandayan keluang tong yang terutama adalah ilmu melepaskan senjata rahasia tong lo tai tai gelengkan kepalanya kalau dibilang benar maka tebakan dari sentua cung cu hanya bisa dikatakan benar separuh yang paling penting kepandayan paling dasyat dari keluarga tong adalah dalam sekali turun tangan tujuh macam senjata rahasia beracun bisa dipergunakan sekaligus keluang tong suka menggunakan racun taknyana aku sebagai ketua dari penguruan keluarga tong harus sengsara karena racun keji dari sentua cung cu ya boleh dibilang mungkin inilah ganjaran bagi kami sekeluarga dipercaya